Bunga Edelweiss menjadi salah satu bunga yang banyak dielulukan para pendaki. Mitos tentang keabadian yang menjadikannya bunga yang spesial dan banyak diburu. Tak jarang, para pendaki nekat memetik Edelweiss meski sudah diberikan peraturan yang jelas tentang pemetikan bunga ini. Namun sayangnya, budidaya ini membuat adanya sedikit perbedaan dengan bunga Edelweiss yang tumbuh alami. Perbedaan yang pertama terdapat pada warna. Bunga Edelweiss yang tumbuh liar memiliki warna kelopak putih agak kecoklatan atau putih kusam. Sedangkan Edelweiss yang dibudidayakan bisa saja berwarna-warni. Yang kedua, ukuran. Bunga Edelweiss yang tumbuh liar ukurannya cenderung kecil, lebih kering dan tak terawat. Hal ini karena mereka dibiarkan begitu saja hidup di alam tanpa diberi perawatan kusus ataupun dipupuk. Yang terakhir yaitu lokasi. Bunga Edelweiss liar hanya bisa ditemukan di ketinggian gunung tertentu. Misalnya Gunung Gede Parango, Gunung Lawu, Gunung Merbabu, Gunung Semeru, Gunung Papandayan, dan di beberapa gunung tinggi lainnya.